Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 setiapnya ini ketika nantinya menjadi destinasi wisata-wisata spiritual bahkan mungkin kalau dari pemerintahan bisa membantu tersendalannya acara apa namanya wisata spiritual ini kita mohonkan sama masyarakat semua untuk menjaga kesucian tempat ini dimana bahkan banyak situs mohon maaf banyak situs-situs tua itu direcehkan seperti di atas dunia itu jangan sangat kita disini bukan memuja batu kita disini bukan memuja kohon kita disini bukan memuja setan kenapa kita selalu membutuhkan hal yang semu tetapi untuk mendapatkan yang sudah lingkar pura tempat suci upacara sesaji bahkan tubuh kita adalah semua kita akan meninggalkan semua yang semuanya tetapi kita membutuhkan yang semuanya untuk mencari yang sudah lalu budaya kami di Bali karena Tuhan itu tidak berwujud Tuhan itu tidak laki-laki tidak perempuan dan tidak panci itu sifat Tuhan kemudian Tuhan itu tidak bisa terbakar oleh hati tidak pasang oleh air tidak bisa kering oleh kami tidak bisa kita gelang dan kita-kita tidak bisa tempatkan di suku terima cuma Tuhan itu bisa dirasakan makanya itu katakan bahwa tubuh kita semuanya sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkan bisa membayangkan Tuhan kita bikin suatu tempat untuk bisa mempermudah kita membayangkan Tuhan mungkin dengan menyanggama ratu kutu itu memudahkan maka kalau kita agak sedikit keras tidak bisa membayangkan apa-apa kita bayangkan sila itu pun bisa karena itu membutuhkan Tuhan itu semua dan tempat suci itu juga semua sesajang juga semua tapi kita membutuhkan untuk untuk mendapatkan yang sudah ketika kita sudah mendapatkan sujati yang sudah di dalam kehidupan itu kita sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi kita tidak membutuhkan tempat suci kita tidak membutuhkan sesajang kita juga tidak membutuhkan tempat kita tidak terlalu kemana lagi karena dalam hanya ada di dalamnya yang penting-penting sekali ditanamkan bahwa kita itu hidup di badannya Tuhan Alam semesta ini adalah Tuhan dalam budaya kami di Bali di dalam tubuh kita juga ada Tuhan jadi tubuh ini adalah unsur dari Pancel Maha Buddha yaitu tubuh itu adalah unsur air, api, tanah, angin, udara jadi lima unsur itu unsur Pancel Maha Buddha kekuatan alam yang menjadikan tubuh kita jadi roh suci kita, atman kita itulah bersihkan sinar suci dari Tuhan jadi tubuh dalam tubuh kita juga ada Tuhan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sehingga terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! di silah menonton! selamat menikmati 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 terima kasih menikmati selamat 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 menikmati Ini harapannya supaya bisa membangkitkan kembali ajaran lelukur dalam budi pekentu. Karena di sini sebuah tempat yang sangat luar biasa sedang. Sehingga tempat kedepannya bisa menuntun umat seluruh dunia. Bukan hanya di sini saja, bukan hanya di Bali, tapi di dunia. Itu harapannya. Jagat, jagat, turet. Rahmanul, semuanya buah agam. Kira kurdo, bila kau sri, bila kau sri lana. Bila kau sri, bila kau sri, bila kau sri, bila kau sri. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati